Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung pergutut lokalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas bagaimana cara kita Mendapatkan burung pergutut lokalam yang bagus Diombyokan Yang cepat, mudah, dan praktis Seperti apa? Cara tersebut Mari kita bahas secara bersama-sama Burung pergutut lokal yang berada diombyokan Sejatinya mereka pasti memiliki Kelebihan dan kekurangannya masing-masing Akan tetapi Saat kita berada diombyokan itu Tidak serta-merta burung pergutut lokal alam Langsung mau menunjukkan kualitas dan kelebihannya Butuh yang namanya ketelitian, kejelian, dan juga kesabaran Kadang di saat kita tunggu Di saat kita pilih Mereka masih malu-malu atau enggan mengeluarkan kemampuan Ataupun kelebihannya Padahal burung pergutut itu Sudah bisa dipastikan dalam burung pergutut yang sudah lama diombyok Karena kita bisa lihat disini Banyak yang ekornya rusak dan yang patah Kali ini kami ingin berbagi tips bagaimana Cara mendapatkan burung pergutut lokal alam diombyokan yang bagus Dan cepat Untuk cara memilihnya Salah satunya ini Burung di depan kita ini Burung di depan kita ini menunjukkan Bahwa Dia memiliki kelebihan Dan Kualitas yang berbeda Ini dia yang perlu naik Dia menunjukkan Kelebihan Kita kasih tanda anak panah ini Dia dengan Mematungkan badannya Ini salah satu ciri Atau kode dan tanda Dari burung pergutut lokal alam Yang mau kita bawa pulang Ini dia salah satunya Ini yang menaik ini Yang di bawah Posisinya dia di bawah Dia menaik Ya ini Dia sengaja Ya Melihatkan Kualitasnya Dia seakan-akan menandakan Bahwa dia Berbeda Dengan burung pergutut lainnya Ini kalau sudah kita ambil Langsung kita bungkus Waktu itu Ini dia Ternyata betul Burung pergutut ini Menunjukkan Kualitasnya Menunjukkan Kelebihannya Dibanding Burung pergutut lokal alam Yang berada Di sekitarnya Jadi Ciri ini Atau tanda ini Harus kita Pahami Dan harus kita Jeli Di saat Kita Ngombyok Kita semua perhatikan Gerakan Tubuh Dari burung pergutut tersebut Kadang Kadang mereka Kelihatan mirip semua Cuma kadang Ada juga yang Berani Mengeluarkan Kelebihan Dan kemampuan Yang dia miliki Dari alam Memang Ya ini yang Yang berani Memunjukkan Ya Salah satunya Ini Dia memunjukkan Reaksi Bahwa dia Sangat berbeda Dengan yang lainnya Dia dengan Mematungkan Badannya Dengan Tegap Itu salah satu Ciri Atau reaksi Yang dikeluarkan Burung pergutut lokalam Tandanya Yang Bagus Yang berkualitas Salah satunya Seperti ini Cara ini Sangat mudah Dipraktekan Apabila kita Berada di Ombyokan Atau di penjual Burung pergutut lokalam Memang Pemandangannya Bisa kita lihat Jauh berbeda Yang lain Cuma Biasa-biasa saja Walaupun Kelihatan Ekornya Sayapnya lengkap Ininya lengkap Bulunya halus Tapi Dia berani Mengeluarkan Kemampuannya Kelebihannya Dengan mematungkan Seperti ini Ini juga Salah satu Tanda Yang Tidak boleh Kita sepelekan Atau tidak boleh Kita anggap remeh Bahwa burung pergutut Tersebut Memiliki Suatu kelebihan Yang tidak dimiliki Oleh burung pergutut Yang berada Di sekitarnya Makanya Kita Tidak tahu Kelebihannya Seperti apa Saat ini Kita lihat Dia seriwiti Katurangganya Nanti ke depannya Kita rawat dengan baik Bagaimana Bagaimana Menyelaraskan Badannya Ibaratnya Dia mampu Mengeluarkan Apa yang Dia miliki Nanti sambil kita Melihat Ke depannya Bagaimana Karena burung pergutut Lokal alam itu Kalau kita rawat Dari awal itu Biasanya Belum terlalu Kelihatan secara Maksimal Tunggu 6-7 bulan Dia sudah Mulai adaptasi Sudah mulai Tenang Sudah mulai Santai Dia akan Mengeluarkan Apa yang Dia miliki Kelebihan Apa yang Dia bawa Dari alam Liar sana Pasti Dia akan muncul Dengan sendirinya Yang penting Kalau kita sudah Mendapatkan Seperti ini Kita rawat Dengan sepenuh hati Siapa tahu Dia mau Dan tidak ragu Lagi mengeluarkan Apa yang Dia miliki Yang dia bawa Dari alam Liar sana Memang Karakter Burung pergutut Lokal alam itu Sangat berbeda Ada yang Cepat Dia mengeluarkan Apa namanya Kemampuan Dan kelebihannya Jadi tidak Usah Nunggu lama-lama Dia sudah Berani Percaya diri Mampu Mengeluarkan Apa yang Dia miliki Tapi ada juga Yang Mungkin Sampai Satu tahun Satu tahun Setengah Dipelihara Begitu-begitu Saja Ternyata Lambat laun Dia mengeluarkan Sesuatu Yang istimewa Entah dari Anggungannya Entah dari Katuranggan Maupun Ciri mati Yang lain Karena Itulah Dilima Dari burung Berkutut Lokal alam Yang kadang Tanpa kita sadari Dan Tanpa kita Duga Ternyata Di saat-saat Yang kita Tidak terlalu Perhatikan Di saat kita Terlalu Sibuk dengan Pekerjaan kita Lama tidak kita Lihat Ternyata Muncul Katuranggan Katuranggan Tertentu Ternyata Muncul Kelebihan Kelebihan Tertentu Entah dari Ciri fisik Maupun Ciri yang lainnya Cuma Ya Kita sebagai Perawat Atau Pemelihara Diwajibkan Teliti Bagaimana Kita Menyiasati Dan Merawat Dengan Baik Burung Perkutut Lokal Tersebut Karena Masing-masing Dan Burung Perkutut Lokal Mempunyai Kelebihan Dan Keurangannya Apabila Burung Perkutut Tersebut Dia Mentalnya Bagus Dia Akan Cepat Mudah Beradaptasi Baik Dilingi Di sekitar Burung Perkutut Tersebut Maupun Dengan Sang Pemilik Biasanya Kalau Disangkar Angle Begini Dia Lebih Santai Lebih Nyaman Dan Dia Bisa Lebih Cepat Mengeluarkan Apa Yang Dia Miliki Memang Ya Suatu Keberuntungan Kami Juga Bersyukur Memelihara Dapat Yang Seperti Ini Karena Jarang-jarang Burung Berkutut Lokal Alam Yang Ibaratnya Perawat Yang cepat Dan Mudah Mengeluarkan Apa Yang Dia Miliki Ibaratnya Ibaratnya